Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Sebanyak 18,3 kg barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu dari kasus jaringan internasional yang diungkap Polres Nunukan dimusnahkan dengan cara dilarutkan di dalam air pada selasa 29 Juni. Total 18,3 kg sabu tersebut dari 16 kasus pengungkapan yang dilakukan satres narkoba Polres Nunukan beserta jajaran Polsek hingga di Sebatik pada periode April hingga Juni 2021. Saat pemusnahan, 8 orang tersangka dihadirkan menyaksikan sabu yang pernah mereka bawa dimusnahkan di hadapan mereka. Kapolres Nunukan, AKBP Saiful Anwar memastikan seluruh barang bukti yang ada diduga kuat berasal dari Malaysia meski sebagian besar sabu tersebut terungkap di Nunukan. Dijelaskan Saiful, pemusnahan juga dilakukan karena barang bukti tersebut sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri Nunukan dan sudah terlalu lama tersimpan di Polres Nunukan. Saiful tak ingin barang bukti tersebut menguap atau hilang tanpa sebab apalagi Polres Nunukan sendiri tidak memiliki tempat yang memadai. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihaknya pun segera mungkin memusnahkan sabu tersebut. Tak hanya itu, pemusnahan juga dilakukan sebagai wujud komitmen Polres Nunukan sebagai aparatur penegak hukum khususnya terhadap peredaran dan penyalahgunaan tindak pidana narkoba di wilayah Nunukan. Percatat disini ada 16 laporan polisi, tadi disampaikan bahwa jumlah warang bukti yang akan kita musnahkan hari ini yaitu sebanyak 18.388,35 gram atau 18,388,35 kilogram. Karena ini sudah melakukan penetapan, persimpan di kami juga tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai daripada ini nanti menguap, menghilang tanpa sebab, menghindari hal yang kita tidak inginkan, itu sekiranya mungkin kita akan memusnahkan.